Wakil Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara, Hamdam menyambut baik adanya opsi penamaan ibu kota negara baru di PPU dengan nama Nusantara. Nama Nusantara dinilai menggambarkan kearifan lokal sebagai bangsa Indonesia. Hamdam menyampaikan tidak mempermasalahkan opsi nama tersebut dan jika ada yang keberatan dengan nama ini bisa menyampaikan pendapat mereka. Namanya Nusantara, menurut Bapak gimana? Saya kira itu ya, kan ini kota negara ya, saya pikir nama yang bagus itu, nama yang bagus, nama yang sangat menasional lah itu. Tidak ada usulan nama ke Pak Dari Komunikaten Penajam? Atau sesuai dengan nama sepaku? Ada beberapa sih kadang-kadang akademisi yang memberikan masukan. Contohnya apa Pak? Ya, sepaku apa itu, ada sih omur apa itu, lupa kemarin yang dari Iniba, tapi tarifan lokal ya Pak ya istilahnya. Tapi dengan nama Nusantara sendiri, menurut Bapak? Saya pikir kan Nusantara sudah mewakili juga, bukan kan? Tidak keberatan, Pak? Ini kan bicara nasional, Pak. Tidak keberatan ya. Tidak keberatan dari masyarakat daerah sendiri bagaimana? Ya, boleh saja, itu salah-salah saja keberatannya kan? Tapi kan sudah mulai pembahasan tuh. Diketahui sebelum munculnya opsi nama Nusantara sebagai nama IKN baru, juga muncul nama Rimba Nusa yang sempat mencuat. Iskandramir Dahlen, Kompas TV Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kompas TV Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!